Terima kasih telah menonton! 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 Menurut gue sih unik tahun 2021 2021 itu nano-nano banget sih buat aku dari pekerjaan, dari percintaan, dari persahabatan Pokoknya luar biasa 2021 itu kayak sebuah kapal yang mengarungi samudera Ada ombaknya, ada yang nggak ombaknya Resolusi itu adalah sebuah target yang kita buat dalam jangka waktu tertentu Untuk mencapai target tersebut haruslah dibuat resolusi Biar kita bisa ke-trigger gitu untuk mencapai si target tersebut gitu Menurut gue resolusi itu artinya harapan atau janji yang kita buat buat diri kita sendiri untuk improve lebih baik lagi Gue nggak tau pasti artinya ya Tapi intinya resolusi itu yang sering ditanyain kalo di akhir tahun gitu Ya pokoknya gitu deh Resolusi itu adalah ketika kamu menetapkan sesuatu yang pengen kamu capai di tahun yang baru Resolusi itu adalah pencapaian yang harus dicapai di tahun-tahun berikutnya Gak inget sih Karena gue kalo bikin resolusi itu nggak nunggu tahun baru gitu Gue bikin resolusi ya kapan aja Seperti gue Mau sekarang, mau besok Misalkan gue mau bikin resolusi Nurunin berat badan gitu Ya nggak harus nunggu tahun baru sih Gue bisa bikin itu sekarang atau besok gitu Tapi kalo tahun lalu sih ya Tahun ini ya banyak sih ya Gue pengen menjalani hidup yang lebih baik Gue pengen punya barang ini Gue pengen kasih itu ke orang-orang terdekat gue Dan alhamdulillah sih semua tercapai sih tahun ini Masih, pokoknya di tahun 2021 itu pengen banget punya penghasilan sendiri Dan pengen banget nambah pengalaman, nambah pembelajaran, nambah relasi dan pengen kuliah 3,5 tahun Masih ingat? Agak beberapa sih Pokoknya pertama tuh banting setir dari dunia karir Jadi gue dulu customer service Terus pengen ubah karir gue Dan alhamdulillah terjadi di 2021 Di industri kreatif Terus nikah Dan berhasil nikah di tahun 2021 Itu aja sih belum ada banyak impian-impian lain? Masih Beberapa aja ya Kayak misalnya pertama Pengen punya pekerjaan yang bagus gitu Terus yang kedua itu Pengen liburan ke Korea Enggak Ingat Salah satunya Numbuhin Beow Sedangkan sedikit Gak ada sih Gak ada sih Rata-rata gue mungkin menyelesaikan resolusi saat itu aja gitu Dan ketika resolusi terselesaikan Gue langsung bikin resolusi baru Karena gue sih butuh banget challenge Dan challenge gue itu adalah untuk apa namanya Biasanya challenge yang gue buat itu ya Gue bikin resolusi terhadap apa yang gue Inginkan dan harapkan gitu Jadi misalkan gue pengen kurus gitu Ya gue bikin aja set target Karena menurut gue gak harus nunggu Ah gue 2022 gue mau kurus Ya harus dimulai sekarang gitu Dan alhamdulillahnya sih gak ada sih Gak tercapai Kalau dari dua tadi sih gak ada ya Gue orangnya kadang juga bingung mau mimpin apa Tapi untuk tahun ini gak ada Gak ada yang gak tercapai Semuanya tercapai Belum muluk-muluk lah mimpinya Beberapa ada tapi bukan Bukan resolusi besar aku Tapi resolusi yang kecil-kecil yang masih bisa dicapai Yang tercapai tadi Beowok Yang gak tercapai Murusin perut Belum tercapai Apa resolusi kamu buat tahun ini? Buat tahun 2022 Gue sih masih menjalankan resolusi gue di tahun 2021 Karena masih banyak yang belum Terselesaikan gitu dan Seperti yang tadi gue bilang Gue gak nunggu tahun baru Untuk bikin resolusi Jadi saat ini gue masih punya resolusi Yang memang mungkin selesainya di awal tahun 2022 gitu Jadi tidak gue selesaikan resolusi gue di tahun 2021 Tapi gue lanjutkan karena belum selesai Dan memang gue buatnya tuh baru di akhir tahun ini Di akhir tahun 2021 ini Jadi masih berjalan resolusi tersebut Tahun ini pengen lebih berimpak besar lagi buat orang-orang Pengen lebih berpenghasilan lebih lagi Dan pengen bisa ngelakuin lebih banyak lagi juga Sama satu lagi pengen bisa belajar lebih banyak Oh tahun ini Yang jelas Bisa growth Tentunya bareng sama perusahaannya juga Growth Terus juga Apa namanya Punya anak Kayaknya lucu ya Gue jadi bapak Terus Apalagi Oh Jalan-jalan ke luar negeri kali Belum perasaan Hmm Apa ya Masih pengen liburan sih Prokorea Untuk tahun ini Resolusinya Jadi pribadi yang lebih baik Harus bisa lebih dewasa Karena sebentar lagi Sudah punya anak Ada banget Jadi Kalau tahun 2021 tuh pengen Berpenghasilan tuh Goalsnya buat diri sendiri Untuk memenuhi hawan aku sendiri lah Untuk belanja Untuk beli barang-barang yang dipengen Tapi Pas Udah punya uangnya Ternyata Ada aja gitu Ada aja musibah Atau apapun yang Kayak mau haruskan Kalau ternyata tuh Gue sama ini freelance Itu Lebih Ternyata lu tuh lebih Ngarahin ke arah yang kayak Yaudah gunain aja uangnya buat Lebih berimpak banyak Buat orang-orang lain gitu Yang ada di deket lo Jadi akhirnya gak kebeli barangnya Tapi Bisa berimpak lebih Nah jadi Gue Goals gue di tahun 2022 ini Pengen banget Berimpak lebih banyak Biar supaya Kalau misalnya Gue bisa berimpak lebih dikit Justru malah Siapa tau Allah Enak diri ini Buat berimpak lebih Jauh lagi Yang pertama Yang pertama Kayak pengen punya tanggung jawab baru Kayak jadi bapak tuh Peran yang Cukup gue pengen coba gitu Bukimana ya bukan coba Bilangnya Tapi pengen gue tapak gitu Jadi udah kan Dari kemarin Bujang Terus jadi suami Sekarang pengen jadi bapak gitu Terus Kalau keluar negeri Kayaknya Temen-temen gue udah banyak Keluar negeri pengen juga deh Gitu Ya explore lah Dunia baru Kali aja dapet sesuatu Dari situ Juga buat Referensi Khususnya gue Orang yang kerja di Industri kreatif Pasti Referensi yang penting Pengen nonton BTS Aduh Karena wajib Bagai orang tua Harus jadi dewasa Agar bisa Ngajarin anaknya Gitu Berapa orang tua kamu yakin Dengan ratus tikam? 100% 100% yakin Karena Yang penting yakin Kalau misalnya yakin Udah berusaha Dan udah optimis Pasti Tersapai Wesh Berapa persen? Kalau anak nih Gak tau ya Tapi usaha terus ya Saya rajin lah Maunya usaha terus Insya Allah 80% 60-70% 100% 100% Berdasarkan definisi Yang ditulis oleh Kampus Cambridge Resolusi tahun baru Adalah janji Pada diri sendiri Untuk memulai sesuatu Yang baik Dan menghentikan sesuatu Yang buruk Nah yang namanya janji Berarti harus ditepatin Kalau gak ditepatin Sama aja Kamu mengkhianati diri sendiri Kan? Semoga Resolusi kamu tahun ini Terwujud ya Sampai ketemu di video selanjutnya Saatnya kita maju And see you on top 조만an Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Terima kasih Terima kasih telah menonton